Cerita hari ini adalah tentang menghilangnya seorang youtuber make up. Nah, kayak gimana ceritanya? Halo, ketemu lagi sama aku Karina. Dan sebelum aku mulai, aku pengen minta tolong dulu sama kamu untuk follow Instagram baru aku disini. Karena aku ngerasa kayaknya aku lebih nyaman untuk nge-post disini ya, yang lebih personal mungkin. Jadi makasih banyak sebelumnya kalau misalkan kamu udah nge-follow Instagram aku. Nah, kita lanjut aja. Jadi sekarang aku bakalan menggambar seperti biasa sambil cerita tentang seorang youtuber make up gitu ya. Youtuber make up ini bernama Stephanie Pars. Aku minta maaf kalau misalnya aku salah nyebut, oke? Jadi siapa sih Stephanie Pars ini? Jadi sebesar-sebesar. Stephanie Pars ini adalah seorang youtuber make up. Dia itu lahir dari ayah dan ibu yang sangat menyayangi dia. Dia juga punya empat, punya tiga saudara perempuan lainnya. Dia itu paling tua nih. Dia sangat menyayangi keluarganya. Dia juga pencinta hewan. Dia tuh bener-bener kreatif orangnya ya. Kalau misalkan aku kepoin di Instagramnya juga karya-karya lukisnya dia banyak, karya-karya seninya dia banyak, make upnya dia juga bagus gitu ya. Dia sangat berbakat lah gitu. Nah, terus dia lulus SMA itu dia lanjutin sekolahnya ke kosmetologi. Dan dia sempat bekerja di sebuah tempat waxing gitu. Dan juga dia ngambil kerjaan lain itu sebagai make up artis gitu. Di sebuah toko kosmetik kalau nggak salah. Nah, tapi dia juga kayak sempat mengalami kesulitan finansialnya. Biasanya kalau misalkan di umur-umur muda, apalagi ini masih 25 tahun umurnya gitu ya. Dan ini terjadi di tahun 2019 di Freehold, New Jersey. Dia masih 25 tahun loh kamu bayangin ya. Terus, habis itu dia juga nggak hanya sebagai make up artis, dia kadang-kadang juga nyambi-nyambi kerjaan lah sambil babysitter gitu. Karena dia bener-bener penyayang anak kecil gitu. Dia seneng sama anak kecil, dia juga seneng sama hewan. Kamu bisa bayangin lah orang kayak gimana gitu ya, orang yang sayang sama hewan, sayang sama anak kecil gitu. Hidup dia tuh bener-bener baik-baik aja. Dan di mana Stephanie tinggal? Stephanie tuh tinggal sendirian ya. Jadi dia tinggal di sebuah rumah bekas neneknya. Karena neneknya udah nggak ada lagi, jadi rumahnya kosong. Jadi si rumah itu ditempatin sama Stephanie sendirian, oke? Nah, terus dia sama keluarganya super-duper deket banget sama ayah ibunya deket banget, sama saudari-saudarinya deket banget. Mereka saling menyayangi. Sedekat apa sih mereka? Mereka itu ya kayak sering liburan bareng, terus komunikasinya lancar gitu ya. Selalu ngabarin setiap hari kemanapun Stephanie pergi gitu ya. Even itu ke tempat kerja, itu Stephanie terus-menerus kontakan sama ibunya gitu ya. Nah, terus di tanggal 30 Oktober 2019, 2 tahun yang lalu ya. Itu kan malam Halloween ya, itu ada sebuah acara bernama Psychic di Brunswick gitu ya. Nah, Stephanie tuh pergi ke acara itu sama keluarganya nih. Terus malamnya dia pulang sendiri kan ke rumah bekas neneknya itu. Nah, si Stephanie bahkan sempet ngirimin kayak foto gitu kalau dia lagi nyetir pulang ke rumah. Karena dia kan bawa mobil sendiri nih. Nah, dia sempet ngabarin ibunya. Ibu, aku pulang ya gitu. Nah, terus biasanya kalau misalkan dia udah nyampe rumah, tuh dia pasti ngabarin lagi nih ke ibunya. Nah, kalau mah aku udah nyampe gitu ya. Kayak anak-anak pada umumnya lah gitu. Tapi kok ini ibunya nggak nerima telepon atau nggak nerima chat dari Stephanie sama sekali gitu. Jadi ibunya lah yang langsung kayak parno biasalah ya. Ibu-ibu kan biasanya suka parno gitu ya. Nah, terus ibunya pun langsung ngeponin Stephanie berkali-kali. Walaupun itu masih jam 9 maleman gitu ya. Udah ngepon nggak diangkat mulu. Terus ibunya tuh kayak, oke deh mungkin Stephanie ini lagi tidur kali ya gitu. Ya udah, akhirnya besok pagi deh aku cek gitu ya. Jadi ibunya pun kayak berinisiatif untuk ngecek Stephanie besok paginya. Besok paginya ibunya akhirnya bener aja pergi ke rumahnya yang ditinggali sama Stephanie ini gitu. Terus nyampe ke rumahnya loh. Kok kenapa mobilnya Stephanie ada di depan rumah? Nggak aneh sih maksudnya. Kok ada mobilnya gitu ya di depan rumahnya? Terus ibunya kayak, oh mungkin Stephanie ada di dalam. Terus si ibunya pun mau masuk ke dalam rumahnya. Dia kok nggak nemu Stephanie dipanggil-panggil kok nggak nyaut-nyaut nyanak gitu kan. Dicariin kok nggak ada di kamarnya nggak ada juga ternyata. Terus si ibunya itu nemuin handphonenya Stephanie itu di sela-sela sofa. Kamu bayangin. Ini tuh tahun 2019 gitu dimana sosial media kan lagi rame-ramenya gitu kan. Kayak jarang banget ada orang nggak bawa HP gitu ya kemana-mana. Termasuk Stephanie gitu ya. Jadi Stephanie itu selalu membawa HP-nya kemana-mana gitu. Ini semakin bikin ibunya panik gitu ya. Ibunya tuh berusaha untuk oke deh cobain tanyain ke temen-temennya. Jadi si ibunya tuh coba ngontakin temennya yang si ibunya ini kenal lah gitu. Dan mereka sama sekali nggak ngeliat Stephanie ini kemana gitu. Terus nggak hanya ibunya nih ibunya juga ngabarin saudara-saudaranya yang lain ya kan saudari-saudarinya yang lain. Terus mereka juga sama nyariin Stephanie gitu ya. Mereka juga sama-sama nggak nemuin Stephanie ini dimana gitu. Nah salah satu saudarinya si Stephanie ini nyoba untuk ngehubungin pacarnya Stephanie yang bernama John Osbilgen. John Osbilgen ini bilang sama saudarinya kalau oh iya semalam aku nginep di rumahnya Stephanie gitu ya. Terus pas pagi-pagi bangun aku ngeliat Stephanie ini lagi siap-siap kerja dan berangkat kerja gitu aja gitu kata si John Osbilgen ini. Terus kata saudarinya oke oke makasih ya gitu. Dan ibunya ngerasa aneh banget loh kok Stephanie berangkat kerja tapi HP-nya masih ada di sofa gitu. Itu aneh banget. Sayangnya si ibunya itu nggak bisa ngebuka HP-nya Stephanie karena itu kan dikunci ya kan. Ibunya tuh nggak tau paspurnya Stephanie apa gitu. Cuman ibunya sempat ngeliat ada notifikasi SMS masuk dari tempat babysitternya si Stephanie. Ya si tempat babysitter itu nanya ke Stephanie kan Stephanie are you oke gitu kamu jadi datang kerja nggak hari ini gitu. Ini merasa aneh lagi nih si ibunya udah langsung panik banget si ibunya langsung ngepon 911. Dan ibunya ini menurut aku udah pinter banget sih hebat banget gitu ya. Di 911 pun kedengeran suara si ibunya itu nyeritanya sama operator 911 bener-bener jelas lengkap banget. Kalau ibunya tuh udah ngeponin, ngechatin, udah nanyain ke temen-temennya, udah nyobain untuk nanya ke pacarnya, udah nyari ke rumahnya langsung nggak ada Stephanie. Dan ibunya juga bilang kalau hal yang mencurigakan dari ini sebuah adalah pacarnya Stephanie yang bernama John Osbilgen. Karena katanya si Stephanie sama John ini kayak on-off gitu pacarannya. Dan John Osbilgen ini punya sejarah KDRT sama Stephanie. Si ibunya tuh langsung bilang kayak gitu sama 911. Dan 911 pun langsung mengirimkan polisi ke rumahnya Stephanie. Dan memang bener aja ternyata di rumahnya itu nggak ada tanda-tanda penerobosan paksa. Terus juga barang berharganya Stephanie masih ada. Dan yang lebih anehnya lagi adalah si ibunya itu bilang kalau ke polisi anak saya ini lagi nggak punya uang. Dan kemungkinan hari ini atau besok itu adalah hari gajiannya dia gitu. Jadi nggak mungkin banget dia tiba-tiba menghilang gitu. Karena Stephanie ini orangnya ceria, orangnya happy gitu. Cuman hal yang mencurigakan adalah pacarnya yang bernama John Osbilgen katanya gitu. Oke deh, nah dari sana lah dari telepon 911 itu polisi nggak lama langsung bisa dapet surat izin untuk menggeledah ke handphonenya John Osbilgen. Karena ternyata bener aja si John Osbilgen ini punya sejarah KDRT di kepolisian gitu. Ada laporan lah sebelumnya kalau si John ini sempat melakukan KDRT ke beberapa perempuan gitu. Terus dari sana lah polisi bisa dapet surat izin penggeledahan... Penggeledahan... Surat izin penggeledahan handphonenya si John Osbilgen ini gitu. Nah yang anehnya adalah ketika polisi meriksa handphonenya si John Osbilgen ini... Si John aja ya aku nyebutnya. Meriksa handphonenya si John ini ada search history internetnya. Wah ini bener-bener ya search history tuh bener-bener membantu polisi banget. Jadi di search history-nya si John ini tuh si John kayak nge-search pornografi anak-anak di bawah umur. Yang bener-bener violent, yang bener-bener kasar banget gitu. Dan gara-gara search history inilah polisi bisa menahan si John. Karena ini alarming banget dong kayak gak ada orang normal gitu yang ngeliat hal-hal kayak gini gitu kan. Si John pun akhirnya ditahan selama 11 hari dan si John langsung lawyer up ya langsung nyawa pengacara. Dan pengacaranya John ini marah banget sama polisi karena kamu gak bisa katanya nangkep seseorang hanya karena search history katanya gitu. Akhirnya si John pun dilepasin sama polisi setelah 11 hari di penjara gitu ya. Terus sebenernya gimana sih hubungannya si John sama Stephen ini emang setoxic apa sih gitu. Dan ternyata bener aja kalau si John sama Stephen ini emang pacarannya gak lama sebenernya baru bentar gitu. Jadi mereka tuh pacaran di awal bulan Julian lah gitu. Awalnya Stephen ini kan memang deket sama keluarga dong ya kan. Dan pastinya kalau Stephen ini punya pacar tuh selalu dikenalin sama keluarga. Makanya Stephen ini sempat mengajak John untuk main sama keluarganya ke sebuah tempat untuk crafting gitu lah. Nah awal-awal dikenalin ke keluarga Stephen itu bilang kalau ini temen aku pah gitu kan. Oh temen, temen apa temen gitu kan. Ayahnya atau orang tuanya juga ngeliat kalau John ini bukan orang yang gampang bersosialisasi kayak canggung dan awkward gitu. Keluarganya kayak agak kurang sereglah gitu sama si John ini. Terus katanya nih pas lagi rafting itu tuh ya intinya keluarganya gak begitu sereglah sama si John ini. Nah habis itu ternyata bener aja baru juga sebulan jadian gitu ya di bulan September 2019. Stephanie melaporkan John ke polisi karena kasus kekerasan ya. Terus si John juga sempat kayak katanya sih sempat melakukan kekerasan mengukul kepalanya Stephanie. Dan bahkan juga sempat kayak kosa Stephanie. Terus juga sempat memeriksa kayak ternyata si John ini juga sempat berurusan sama polisi. Yaitu di tahun 2010 si John ini sempat kayak di apa namanya kena tuntutan atas kepemilikan obat. Terus di tahun 2019 si John ini sempat dilaporkan ke polisi atas dua kasus yang berbeda hanya dalam waktu tiga bulan. Jadi di bulan Juni 2019 dia sempat dilaporkan karena dia mencehkan orang asing. Terus di bulan September 2019 Stephanie lah yang ngelaporin ke polisi kalau si John ini melakukan KDR. Nah ini semakin red flag gak sih? Polisi juga kan meriksa handphonenya ternyata di dalam handphonenya si John ini ada chattingan Facebook message gitu yang marah-marah ke Stephanie. Itu banyak banget chatnya hanya dalam jarak waktu sembilan menit. Dan isi chatnya tuh bener-bener kayaknya marahin Stephanie karena hubungan mereka itu gak berjalan dengan baik gitu. Jadi si Stephanie itu sempat memutusin si John. Di bulan September itu si John gak mau nerima dan malah melakukan KDRT sama Stephanie. Dan chat yang marah-marah itu sama sekali gak dibalas ya sama Stephanie untungnya. Dan akhirnya pencarian Stephanie ini langsung dilakukan ya banyak banget volunteer atau enggak orang yang mau membantu keluarganya Stephanie gitu ya mencari Stephanie di mana berada. Eh di tanggal 19 September 2019 si John Osbelgan ini dilepaskan dari penjara kayaknya kan setelah 11 hari di penjara itu tadi. Sayangnya 3 hari setelah si John dilepaskan dari penjara itu karena kan polisi juga gak punya cukup bukti ya atas menghilangnya Stephanie Paz ini. Jadi si John itu ketika sudah dilepaskan dari penjara itu 3 hari setelahnya ditemukan menggantung diri di garasi rumah orang tuanya. Dia juga meninggalkan 2 catatan 2 surat gitu di belakang struk belanjaan yang satu suratnya itu untuk orang tuanya dan yang kedua itu suratnya itu untuk mantan pacarnya. Di suratnya itu gak disebutin si mantan pacarnya itu yang mana gitu karena kan dia punya beberapa ya mantan pacarnya dia gak nyebutin apakah itu untuk Stephanie atau itu untuk mantan yang lain gitu. Nah cuman intinya kamu mungkin bisa pause aja kali ya kalau mau baca suratnya disini cuman intinya kalau misalkan buat orang tuanya isi suratnya itu ya minta maaf lah kalau aku udah jadi anak yang blablabla gitu ya. Kalau surat yang untuk mantan pacarnya intinya ada kata-kata kayak gini deh most ini aku baca aja ya most of the stuff you'll hear is true I dug myself in a deep hole look at the maze I created. Yang intinya kalau hampir semua yang kamu denger itu aku menggali diriku sendiri di lubang yang sangat dalam dan lihatlah kekacauan yang sudah aku buat gitu katanya segitu dan polisi menganggap kalau ini adalah pengakuannya John untuk mantan pacarnya itu kalau memang dia melakukan hal yang mengerikan lah ke si Stephanie ini. Tapi orang tuanya John menganggap kalau surat itu adalah bukti kalau anak itu gak bersalah dan kamu bayangin ya itu surat kayak mungkin surat terakhir sebelum dia meninggalkan dunia ini gitu ya. Tapi surat untuk mantan pacarnya itu isinya cuma nyalahin mantan pacarnya kayak lu sih jadi pacar gak bener blablabla gitu jadi kayak meng-guess like mantan pacarnya gitu di isi suratnya gitu. Bisa-bisanya ya bikin orang ngerasa bersalah di saat-saat terakhirnya gitu. Terus bahkan di surat untuk mantan pacarnya itu dia minta tolong juga sama mantan pacarnya untuk ngurusin pemakamannya dia gitu katanya kayak udah nyalahin udah bikin orang ngerasa bersalah minta tolong pula gitu kan kayak. Nah akhirnya di tanggal 26 Januari 2020 tahun kemarin banget ya kan ada dua orang pria dewasa yang sedang berjalan menuju tempat pekerjaannya jadi mereka tuh jalan di pinggir jalan tol gitu. Terus mereka ngeliat ke sebuah daerah pepohonan yang penuh dengan pepohonan gitulah di pinggir jalan tol keliatan kalau kok itu ada manekin ya creepy banget gitu kayak manekin gitu. Terus mereka pun kayak jalan-jalan-jalan kok kayaknya itu bukan manekin ya ternyata bener aja itu terlihat seperti manusia yang tidak menggunakan pakaian gitu ya. Akhirnya polisi pun langsung menuju ke sana dan itu berlokasi di sebuah daerah bernama Old Bridge New Jersey Catering Hall. Dan bener aja setelah polisi ke sana dilihat dan ternyata itu adalah tubuhnya Stephanie Parge. Sebenernya sempat ada saksi yang lain itu mantan pacarnya si John ini sempat bilang juga sama polisi kalau sebenernya selama polisi melakukan pencarian atas Stephanie ini si John itu masih terus kontakan sama mantan pacarnya dan bahkan gak ada kayak kekhawatiran sama Stephanie sama sekali. Terus mantan pacarnya si John yang lain juga bilang sama polisi kalau pak ini si John ini selama pencarian Stephanie si John malah ngestalking dia gitu. Memang mantan-matannya John juga bilang kalau si John ini memang sering ke DRT dan juga sering melakukan kekerasan gitu bahkan di saat Stephanie menghilang gitu ya di handphonenya itu dilihat kalau si John ini sempat kayak ngepost di grup Facebook gitu meme tentang kartun gitu yang menggali kuburan gitu lah pokoknya. Terus juga bahkan dia juga sempat kayak ngepost chattingannya dia sama cewek dan gak tau sih itu ceweknya siapa cuman nih si chattingannya itu yang jelas si John ini kayak pengen minta berhubungan badan setiap hari sementara si ceweknya tuh kayak lelah kalau misalkan sampai setiap hari banget gitu dan minta istirahat tapi si John itu memaksa. Jadi spekulasinya sebenarnya apa sih yang terjadi teorinya mungkin ini masih dugaan mungkin di malam Stephanie menghilang itu si John memang datang ke rumahnya Stephanie. Kemungkinan dugaannya si John ini meminta Stephanie untuk berhubungan badan tapi mungkin Stephanie gak mau dan si John memaksa mungkin kelepasan kelewat batas dan Stephanie pun akhirnya meninggal gitu ya. Dan si John ini membuang Stephanie di pinggir jalan tol gitu dan akhirnya tanggal 21 Januari 2020 Stephanie pun dimakamkan dan keluarganya bener-bener berduka atas kehilangannya Stephanie. Ini dia lukisannya Stephanie Pars jadi kasus yang ini tuh sejujurnya mengingatkan aku sama kasus yang lagi viral akhir-akhir ini di TikTok jadi di TikTok itu kan ada kasus yang lagi viral juga ya kan yang influencer menghilang yang namanya Gabby Petito itu dan kemungkinan diduga itu dibunuh oleh tunangannya itu kayak kok mirip banget sama kasusnya Stephanie Pars ini tapi aku belum mau nge-cover ceritanya Gabby Petito itu karena sampai sekarang juga kan masih dilakukan pencarian. Sekarang maksudnya sekarang ini aku syutingnya masih di bulan masih tanggal 24 September ya jadi sehari ini tuh si Brian diduga pelakunya itu masih melarikan diri kasusnya itu belum ditutup belum selesai jadi aku belum bisa nge-cover tapi intinya ceritanya kasusnya tuh kayak mirip banget sama kasusnya Stephanie Pars ini ya intinya kalau misalkan kamu berada di dalam kondisi atau hubungan yang gak sehat yang toxic yang dimana ada kekerasan lebih baik kamu pergi keluar tinggalin orangnya ya jangan sampai nasib malangnya Stephanie ini terjadi sama siapapun di luar sana mudah-mudahan gak pernah ya karena Stephanie pun sempat juga diingetin sama keluarganya untuk udah putusin aja si John tapi si Stephanie tuh masih kayak on off gitu sama si Johnnya. Jadi ya gitu deh menurut kamu gimana cerita hari ini jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai ketemu di video selanjutnya bye bye. Sampai jumpa.